Hujan deras mengguyur Kabupaten Lebak sejak Senin 9 Agustus sore kemarin hingga selasa 10 Agustus dini hari. Akibatnya sejumlah wilayah di kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten dikepung banjir. Setidaknya ratusan rumah warga yang berada di padat penduduk ini terendam banjir setinggi 50 hingga 80 cm atau sepaha orang dewasa. Tak hanya itu, curah hujan yang tinggi ini juga membuat Jembatan Muhara yang berada di Kecamatan Lebak, Gedong, Kabupaten Lebak, Banten terputus. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, Martin Ronaldo, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Martin. Halo, selamat sore Dea dan para tribuners. Ya, Martin, berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda informasikan berapa ketinggian banjir ini lebih detailnya yang terjadi di Lebak? Ya, Dea dan para tribuners yang dimanapun berada, berdasarkan informasi terbaru dari BPBD, Kabupaten Lebak, ketinggian untuk air sendiri, kini sudah mencapai 30 cm sampai 1 meter lebih, Dea, untuk di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lebak. Iya, lalu sebenarnya penyebab utama terjadinya banjir di Lebak ini apa? Ya, Dea, berdasarkan keterangan dari kepala BPBD Kabupaten Lebak, yakni PBI Rizki Pratama, menurutnya akibat dari banjir tersebut tidak lain dari perubahan iklim dari yang ada di alam, dan juga memang tidak berjalannya drenase ataupun penampungan air di setiap titik-titik yang ada di Kabupaten Lebak, sehingga ketika air hujan turun, seperti kemarin yang terjadi di Kabupaten Lebak selama satu hari kurang lebih, ini membuat beberapa titik perumahan dan juga setidaknya tercatat terdapat 6 kecamatan yang berada di Kabupaten Lebak terendam banjir. Iya, lalu bagaimana untuk proses evakuasi warga yang berada di kawasan terendam banjir itu, Martin? Iya, berdasarkan pantauan dan informasi yang kami terima, evakuasi sudah berjalan. Tadi pada pagi hari, ketinggian air masih terus meluap ke pemukiman warga, dan dari pihak BPBD dan juga Dabkar Kabupaten Lebak sudah menerjunkan beberapa alat, dan juga sudah memberikan bantuan berupa perahu karet untuk proses evakuasi dari rumah pemukiman warga untuk ke posko sementara begitu, Dek. Iya, Martin. Lalu informasinya juga jembatan Muhara yang menyambungkan dengan tempat wisata negeri di atas awal ini juga terputus. Lalu bagaimana untuk kondisinya saat ini? Iya, Dek dan juga pemirsa yang ada di rumah, Tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa jembatan Muhara yang berada di Kecamatan Lebak Gedung Kabupaten Lebak Banten sempat terputus tadi malam, kemarin malam tepatnya, mohon maaf, akibat tidak dapat menampung derasnya air hujan dan sempat terputus, hingga pada tadi siang sudah ada perbaikan dari warga setempat bersama-sama melakukan swadaya untuk membangun kembali jembatan yang sempat terputus. Iya, baik terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Martin Ronaldo. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita Pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.